Sebelumnya di Cinta Fitri Fitri, Fitri tuh lagi ngidam Ngidam? Kamu hamil Fit? Kamu ngidam apa Fit? Martabak Pak Mana ada laki-laki bela-belain hujan begini Buat nyari martabak Pasti buat istri lagi hamil Oh bukan, bukan Khusus buat suami penyayang kaya bapak Saya buka lagi deh Mau berapa pak? Kayaknya kamu tuh gak ada abisnya ya Buat nyagitan perasaan aku Mendingan gini aja deh Yang namanya nama itu adalah doa Sekarang kamu rajin-rajin berdoa aja Semoga anak kamu gak nularin sifat kamu yang jahat dan iri Akan kebahagiaan orang lain Lakin bapak Boleh kan istirahat aja dulu disini Saya gak enak sama bapak Bapak kayak gini gak keren nyariin martabak Real Fitri benar Sekarang Kamu istirahat aja ya Kamu tolong Rawat Farah ya Fit? Sampai jumpa Sampai jumpa Medih Salah Yang? 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 Terima kasih. Satsut, satsut. Orangnya udah bangun. Ayo, mis. 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 Udah, udah. Udah, udah. Lepas dong. Lepas dong. Dia tuh coba nguririn kamu, ya. Sekarang ngapain coba ada di sini? Tidur sama kamu. Ya kan? Dia tuh genit lagi. Mis, udah. Udah ya. Aku tadi malam sakit dan dia yang ngerawat aku. Kenapa gak bilang sama aku? Kamunya tidur. Kenapa gak bangunin? Ah, sosok. Yang aku gak tau kamu sakit. Yang, yang aku minta maaf. Yang aku gak tau kamu sakit. Makanya aku tidur. Coba aku tau kamu sakit. Pasti aku bangun. Masalahnya bukan kamu tau atau gak aku sakit. Ataupun kamu tidur atau enggak. Masalahnya bukan itu, mis. Aku gak pernah mempermasalahkan itu. Terus apa? Masalahnya kamu itu suka nuduh orang. Memponis orang tanpa alasan yang jelas, miska. Waktu itu kalung kamu hilang kamu nuduh Fitri. Sekarang Fitri ngerawat aku, kamu marah-marah sama dia. Kamu ini kenapa sih, mis? Ya, aku cuma gak mau aja ada orang yang ngerebut kamu dari aku. Miska, miska. Ini rumah kita, mis. Siapa yang mau ngerebut aku dari kamu? Isinya keluarga kita semua. Tapi Fitri bukan keluarga kita, ya? Tapi dia gak pernah punya niat jahat sama kamu, mis. Kamu jangan bertindak berlebihan sama dia. Oke, oke. Aku minta maaf kalau emang aku berlebihan. Tapi, eh, aku ngelakuin ini semua supaya... Yang! Yang! Hmm, puas loh. Iya. Gak usah puas dulu. Bukan berarti sekarang ini farel marah-marah sama gue. Berarti semua usaha lo berhasil dan lo bisa ngerebut dia dari gue. Iya. Loh, tapi kan aku udah sukses. Bikin suami aku tidur sama aku lagi semalam. Lu awas lo ya? Eh, kamu yang awas? Aku mah istrinya halal-halal aja kalau tiap hari aku tidur bareng dia, suami aku. Lah kamu tidur sama suami orang, Zina tau. Fitri, sekarang ini lo gak bisa menentukan mana yang boleh dan gak boleh buat farel. Karena farel ada di bawah kekuasaan gue. Gerti? Farel itu gak pernah bisa dikuasain siapapun. Termasuk orang gak penting kayak kamu. Fitri, Fitri, udah hemat energi. Si bala kecut Miska itu ya gak usah diladenin. Pasih pagi. Eh, lagian ya, muka kenceng begitu ya bukannya marah. Dia itu lagi nahan, buang air. Udah, ayo kita jogging. Sayang, mama pergi kerja dulu ya. Mama janji deh hari ini mama bakalan pulang cepet. Nanti kita main lagi. Seneng kan? Kok gitu sih? Mamanya kok gak dikasih senyum? Eh, kalau gak senyum, gak cantik loh. Iya nih bu, dari tadi kayaknya gak ada senyum-senyumnya. Gak ceria gitu bu. Saya kasih makan juga gak mau. Susah banget bu. Sayang kenapa? Alisa kangen sama papa ya? Bapak pasti pulang kok. Ya udah bu, gak bisa khawatir. Biasa anak kecil susah-susah makan. Vitaminnya Alisa masih ada kan, Tin? Masih ada, bu. Jangan lupa dikasih ya. Iya. Sayang mama pergi dulu ya. Dih, Dih. Assalamualaikum, Pak Iman, Pak Iman, Pak Iman. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Irwe? Kok datang-datang teriak-teriak? Makinnya saya teriak-teriak, saya lagi pusing nih, Pak Iman. Wah, beda sekali sama saya, Pak Irwe. Kalau saya lagi pusing, sayang ma, diam aja dalam kamar tuh. Maksud saya bukan gitu, Pak Iman. Saya datang kesini, mau minta pertahun jawaban si Norman. Itu anak inti yang sok pintar itu. Mana dia? Emang ada apa, Mbak Irwe? Gara-gara dia, semalam rumah saya kemalingan, sepeda saya hilang, Pak Iman. Asaburullah, lajim. Bener, Pak. Masa saya bohong sih? Man! Norman! Apa ngasih, Pak? Drek-drek. Tuh. Kamu semalam gak, gak ronda ya? Iya, kata siapa ronda kok? Ini saksinya banyak. Tuh, Pak Irwe nyariin kamu tuh. Katanya sepedanya hilang. Lah, kok jadi saya yang disalahin, Pak? Lah iyalah. Kan ente semalam yang tugas ronda. Terus sama siapa tuh? Yang orang yang gede tinggi. Yang kayak ontak. Siapa tuh? Oh, si John. Iya sih. Tapi waktu kita lagi ronda, yang nyuruh pulang siapa? Pak Irwe sendiri, kan? Iya, kayak ngeles lagi. Bilang aja ente sirik mas saya. Karena ente gak jadi ketua RW, kan? Terus ngajak dia nyanyi-nyanyi. Biar disuruh pulang. Terus rumah saya jadi kemalingan. Sedeng ente semuanya kayak gitu. Wah, jangan sembarangan ngomong ya, Pak. Vita tuh namanya. Mau saya laporin ke polisi? Pencemaran sama baik? Dua tahun loh, hukuman di penjara. Mau? Wah, ini Pak RW gimana sih? Pak RW yang nyuruh pulang kok. Ayo. Halo, Mai. Lagi sibuk gak? Lumayan, Mas. Kenapa? Oh, yaudah. Kalau gitu, aku aja yang jemput Alif ya. Ini kamu sama Alif kayaknya lagi seru banget ya. Ada apa sih, Mas? Gak ada apa-apa. Benar? Iya. Ya, aku juga mikirkan kamu pasti lagi sibuk banget. Dan kebetulan kan, lama juga ada waktu. Yaudah, aku aja yang jemput Alif. Yaudah, aku nutip Alif ya. Beres. Yaudah, kamu kerja lagi deh. Sukses ya. Makasih ya, Mas. Ya. Sekarang itu kondisinya gak bagus, Om. Fitri udah mulai mempengaruhi Varel. Dan buat image aku tuh buruk depannya Varel. Itu kesalahanmu sendiri, Miss. Karena kamu memaksakan diri untuk mendapatkan tendangnya Varel. Dan sekarang kau berlaku sebagai istrinya. Varel itu mestinya dihancurkan. Bukan disayang-sayang. Om, kalau di Ibaratan itu, Varel itu kayak induk ayam yang lagi ngejagain telur emasnya. Nah, buat kedapatin telur emasnya itu, kita harus kontrol si induk ayam. Dan kita harus buat induk ayam itu tunduk sama kita. Kamu sudah mendapatkan retromis. Apalagi? Tapi Om, lihat dong. Sekarang itu Fitri masih senang-senang aja. Keluarga utama masih berjaya. Aku gak terima, Om. Aku pengen melihat mereka. Melarat, jatuh muskin. Seperti aku dulu. Dan kucinya ada di Farah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 hidup aku seperti apa. Ya Allah. Kadang-kadang aku tuh suka bingung. Aku mesti kayak gimana. Aku harus bersyukur karena punya suami seperti kamu. Atau aku harus menyesal karena aku udah nyusahin hidup kamu. Kamu harus bersyukur, sayang. Sebagai mat muslim, kita harus bersyukur atas apa yang udah diberikan Allah sama kita. Yaudah, aku keluar sebentar, sayang. Seharusnya dokter Skinner udah disini meriksa kamu. Apa yang ingin dipotong sih? Kok gak ada perubahan? Ya kan, Kang Norman, teh. Minta dipotongnya, dirapiin gitu ya. Saya potongnya teh sedikit-sedikit, Kang. Seetik-seetik, weh. Lagian, Kang Norman, teh. Pengen kayak siapa? Brad Pitt? Kang, mimpi kali etama, Kang. Kelaut aja, Kang. Angelina Jolie aja pun. Gak naksir sama Kang Norman, mah. Eh, dasar udik lo ya. Kampung, sama aja ke kakak lo, si Cemong. Eh, kalau nonton infotemen, jangan cuma yang lokal, yang internasional dong. Masa Brad Pitt sama Angelina Jolie, Brad Pitt itu sama Ponori. alohu akbar. Bikin gak enak penglihatan, nak. Mas, berapa semuanya? Udah, mas. Gak usah. Oh, lo suka gitu. Berapa semuanya? Udah, gak usah. Gue juga cuman bercanda, mas. Basi-basi. Mas, Aldo belum pulang juga ya? Belum, mas. Eh, lo gak coba telepon handphone ya? Udah, tapi gak pernah aktif. Iya sih. Gak telepon handphone-nya juga mati mulu. Eh, gue ketemu Bu Angel. Loh, mas Norman nemuin dia? Ketemunya sih gak sengaja. Dia, dia merbeneran tuh. Dan dia masih bersekuku bahwa ayah si jabang bayinya adalah Aldo, mas. Udah lah, mas. Gak usah bahas masalah itu. Sorry, mas. Ya, Tin. Apa? Alisa panas. Yaudah, yaudah. Kamu tunggu di situ. Sekarang juga saya pulang, ya. Alisa kenapa, mas? Alisa sakit, mas. Gue anterin dulu deh. Berapa sakit yuk. Yaudah. Sore ini kita mau ngadain presentasi sama klien. Sore ini? Iya. Kita udah siap? Semua materi kreatifnya udah siap, Ra. Aku, Ming, mungkin ikut kali ya. Untuk present ke klien. Itu akan lebih baik, Rel. Kamu kan jago presentasi, kan? Idenya sudah menarik. Tapi kalau kamu yang presentasi, akan lebih menarik lagi, Rel. Yaudah, kalau gitu aku siap-siap deh. Nanti aku nyusul, ya. Kamu mau ikut presentasi yang... Kau panterin, ya. Ke mana-kemana? Fit, ada berita bagus, Fit? Ada apa, mas? Farel mau presentasi buat writer Sore ini. Bagus, dong. Presentasinya jadi malah lebih bagus, kan? Dan dia akan ingat cara dia kerja. Tadi aku sama Fais ke ruangnya Farel. Minta dia supaya dia presentasi. Maksudnya ya supaya... Supaya gak ada ambis, Kak, tapi... Tapi tiba-tiba dia denger aja, Fit. Perempuan setan itu. Jadi dia akan nemenin Farel untuk presentasi Sore ini. Biarin aja dia datang. Nanti aku yang ngadepin. Rencana kamu apa, Fit? Aku ini kan sekarang asistannya Mas Bram. Jadi aku ada alasan buat masuk ke tempat meeting, dong. Kamu benar banget, Fit. Ya, pentingan ada aku juga. Jadi aku bisa ngontrol Miska kalo dia ngapa-ngapain. Miska mau diapain, Fit? Sehingga gue bantuin deh. Sekarang sih belum ada rencana apa-apa untuk Miska. Tapi ya, seengaja kita jaga-jaga aja. Jangan sampai dia macam-macamin Farel. Kalo sampai dia ngapa-ngapain Farel, baru kita bertindak. Hah! Jangan sentuh anak aku. Jadi kita akan letakkan patung-patung dari produk ini di titik-titik penting di Jakarta. Terus kita adakan kuis. Kita adakan kuis. Siapapun yang bisa menemukan patung ini, dia akan mendapatkan hadiah. Alhamdulillah. Kamu sama sekali gak kehilangan kecerdasan dan kreativitas kamu. Kamu adalah kamu yang dulu. Kayak berubah. Apakah kamu yang dulu di sini? Kamu yang ngapain di sini? Orangnya perusahaan keluarga utama. Kamu yang dikasih ke gue? Dikasih? Bukan kamu yang rebut. Oh, kamu pengen Farel tahu semua kebenarannya. Yaudah yuk. Masih tahu yuk. Sama aku. Hai. Takutkan lu. Aduh, dokternya lama banget sih. Sabar, Mos. Yang namanya dokter itu merisah paksian pasti teliti. Apalagi yang diperisah anak kecil. Tahu sendiri kan? Ribet, gak bisa diatur. Aliza. Eh, Moza. Kamu ngapain di sini? Orang kalau lagi ada di rumah sakit, mau ngapain lagi kalau bukan periksa ke dokter? Gitu aja nanya. Heran deh aku sama kamu. Aliza sakit. Badannya panas. Aliza. Eh! Jangan sentuh anak aku. Aku jadi gak sabar nunggu kelahiran anak aku supaya aku bisa nyanyangin dia juga seperti kamu nyanyangin Aliza. Tadi aku habis cek kandungan. Ini hasil USG bayi aku. Coba kamu lihat dia begitu mungil masih sebesar biji gandung. Ini adalah bayi aku dan Aldo. Adiknya Aliza juga. Petri ke sini mau ngapain? Sok-sok jagain Varel. Mau jadi babysitter gitu. Bisa kok kerjain tuh anak. Hari ini gue bawa obat bener dan obat yang salah. Karena tadi lo udah pengen nyudahin permainan kita, jadi gue kasih aja obat terakhir Buat Varel. Setuju? Varel? Miss kamu bunuh Varel? Baik, untuk selanjutnya soal schedule dan budgeting saya serahkan kepada Rakan saya, Bapak Bram. Yang? Waktunya minum obat, ya? Sampai jumpa. Pak, jangan itu racun. Saya mohon maaf. Meeting akan dilanjutkan sama Bapak Bram. Saya permisi. Miss Fit, ikut saya. Sampai jumpa. Fit, kamu ini kenapa sih, Fit? Kamu ngapain tiba-tiba masuk ke ruang meeting terus kamu trek-trek kayak gitu? Fit, tolong jelasin ke saya. Kamu ini kenapa, Fitri? Maksud kamu apa? Apa? Bapak, tadi saya pikir obat yang Bapak mau minum itu bukan obat yang biasa tapi racun. Obat yang bahaya. Bahaya? Maksud kamu ini apa sih? Obat itu adalah obat yang saya minum setiap hari. Kalau obat itu berbahaya, dari kemarin saya udah gak selamat, Fit. Tapi misalnya SMS aku, katanya obatnya palsu yang mau dikasih ke kamu, Rel. Kamu tahu gak? Meeting itu meeting penting, Fit. Ada klien besar di situ. Tolong ya, Fit ya. Saya minta tolong sama kamu. Jangan berlaku aneh, Fit. Saya takut nanti dikira sama klien besar kita. Agensi kita ini gak serius, Fit. Makanya aku juga bingung sama Fitri. Kamu tuh kenapa sih? Kok aneh banget? Kesana tuh kamu paling mengerti semuanya. Kamu ngerti obat-obatnya Farah. Kamu ngerti semuanya. Yang istrinya tuh aku. Bukan kamu. Kamu nyembuk, nih. Yaudah, kasih lihat aja buktinya, yuk. Biar Farahnya syok terus mati, mau. Ayo. Fit, saya minta tolong sama kamu. Hal-hal seperti ini. Hal-hal yang aneh seperti ini. Jangan sampai kejadian lagi, Fit. Iya, Pak. Maafin saya. Ya, mungkin Fitri belum terbiasa aja kerja di kantor. Kan biasanya di dapur. Udah, udah ya, Miss Kayah. Udah. Nggak usah diperpanjang lagi. Aku yakin Fitri udah ngerti kok. Oke. Ayo, Miss. Kita balik ke meeting. Oke, selanjutnya nanti kita akan adakan kreatif meeting di kantor Bapak, ya, Pak. Iya. Nanti saya akan kirimkan inisial budgetnya, Pak, ya. Baik. Saya tunggu kabar secepatnya. Oke. Jadi kita kapan meetingnya, Rel? Kalau aku sih tinggal revisi masukan dari mereka, lebih cepat lebih baik, Mas. Iya, kita nggak bisa lama-lama, Rel. Gimana kalau besok, Rel? Besok? Besok? Oke. Gimana, Miss? Oke, aku juga setuju. Biar nanti malam bahan-bahannya aku yang nyiapin. Jadi, buat besok biar aku sama Faral aja yang present ke sana. Oke. Kalau gitu nanti aku akan minta bantuan Fitri. Oh, nggak perlu. Aku nggak perlu bantuan Fitri. Apaan, eh? Eh, ngapain nih? Mau ngapain? Kenapa sih, Miss? Gue mau cium dulu. Boleh kan? Eh, eh, eh. Kok bisa ya, Rel, parah sana kamu? Ya, semua gara-gara SMS dari Miska itu. Aku yakin ya, si Miska itu sengaja jebak kamu, Fitri. Ya, memang dia pasti sengaja ngerjain Fitri. Ya, Fit. Dia itu manfaatin rasa cinta kamu sama Farel. Ya, emang aku nggak bisa mikir panjang lagi kalau udah menyangkut soal keselamatannya Farel. Masih dibales tuh si Iblis itu tuh. Ya, aku juga udah nyiapin kok itu semua, Ma. Rencana kamu mau apa, Fit? Aku siap bantu. Gue juga akan bantu lo, Fit. Gini, Mas. Besok, Mas Bram itu harus ikut Farel ke kantor klien. Aku sama Pais biar di retro aja. Dan aku akan pastikan kalau Miska itu nggak bisa keluar dari kantor. Oke. Eee, gini. Pas Farel udah mulai capek dan marah nungguin Miska karena nggak datang-nggadang. Karena filenya itu kan untuk presentasi ada sama Miska. Mas Bram bilang aja kalau misalnya aku juga sempat bikin file untuk presentasi besok. Ya, untuk backupannya. Jadi ya, seolah-olah aku datang untuk menyelamatkan presentasi itu. Bagus tuh, Fit. Oma ikut. Oma mau ambil bagian. Oma nggak rela ya, si Miska itu ngerjain cucu Oma. Dia pesti ngerjain balik tuh. Maju terus cita Fitri. Alif tuh sama Papa tadi kemana aja sih? Pulang sekolah. Iya. Jangan-jangan mah enak deh. Iya, liat-liat apa. Kok Mama nggak diajakin? Ini cuma rahasia kita aja ya. Rahasia cowok. Mama nggak boleh tahu. Liat-liat, Ma. Liat-liat apa? Mama dikasih tahu dong, Mak. Apa sih coba? Besok Alif liat gedung lagi kata Papa. Gedung? Ya, ini bentar lagi jadi, Koyang. Iya, aku udah mindahin semuanya. Is. Gimanapun caranya kita harus lepetin handphone Nisca. Nisca nggak boleh megang handphone. Takutnya nanti kalau dia megang handphone. Farhal bisa dong ngumpulin dia. Oke, Fit. Ya udah, kamu bisa nggak ngambil handphone Nisca? Insya Allah, Bu bisa berhasil. Tenang aja. Oke, aku percaya cara kamu. Miss. Gue nggak ada waktu ngomong sama orang lu dah. Makin segera aja, loh. Iya. Apaan, eh? Eh, ngapain nih? Mau ngapain? Kenapa sih, Miss? Apaan? Gue mau cium berlu, boleh kan? Eh, eh, eh. Uh, sakit jiwa kali lu ya. Gila, loh. Lo kenapa sih? Kenapa gue gila? Kita ini masih suami istri, Miss. Jadi gue berhak jatah. Waktu itu lo maki-maki gue. Lo nggak mau lagi sama gue. Katanya sekarang terus mau. Eh, Miss. Dikit tadi gue kangen sama lu. Eh, eh, eh. Lo gila ya? Pergi nggak lo? Miss, gue kangen banget sama lu. Gue minta jatah, gue minta jatah. Yes, Miss. Nggak, lo nggak usah. Ini kepribadian ganda nih orang nih. Jangan-jangan nih. Bener, bener. Lo gila, lo gila. Gue kangen sama lu. Lo tes ke psikiater, Gi. Gila, lo. Gue kangen sama lu. Tidak, lo marah-marah sama gue. Terus sekarang lo pengen sama gue. Napsu sama gue. Nggak, gue nggak mau dipeciup sama Banci. Sara. Jatah. Hah? Jatah. Jatah apaan? Lo pikir gue preman? Hah? Sara, pergi. Oke, oke, iya, iya, iya. Gue panggap, mau apa lo? Oke, iya, iya. Gue pergi, gue pergi. Tapi lo ingat, gue akan balik lagi ke sini. Buat jatah gue. Nggak usah sok laki. Sana, cabut. Dikit. Saat. Kalau jadi Banci, Banci aja sekarang. Konsisten. Aneh nih orang. Tres kegajian. Gimana, iya seberes, kan? Beres fit. Nih, bagus. Berarti sekarang Farol nggak bisa ngubungin Mischa lagi. Yaudah sekarang nggak mau ikut aku ya ke tempat kontrol listrik. Mau ngapain? Udah, ntar gue kasih tau. Mischa udah nyampe belum ya? Coba aku telepon deh. Aduh, kok nggak diangkat sih teleponnya? Terus sekarang kita mau ngapain di sini, Fit? Nah, kamu tunggu sini aja, ya? Nanti tunggu kabar dari aku. Kalau misal aku udah mastiin, kalau Mischa itu udah turun dan masuk lewat lift. Aku telepon kamu. Terus gue turunin tua sini, biar liftnya mati gitu. Bener banget. Gue suka ide lo. Biar mampus deh. Yaudah, kamu send by ya? Oke, semuanya selesai. Presentasi yang terdapet boleh dilaksanain. Kalau makin cinta semua. Ada juga. Wah, ada sih. Telepon, teleponnya. Aduh, ada waktu lagi. Halo, Pak. Pak, tolong ke ruangan saya sekarang. Tolong ya. Terima kasih. Ada apa, Bu? Gini, Pak, tolong cariin handphone saya ya. Saya sih sebenarnya bisa nyari, cuman nggak ada waktu. Karena saya harus meeting, ketemu klien nanti. Nah, Bapak cariin yang bener, saya nggak tahu di mana. Mungkin nyelip atau jatuh ke mana. Dicari yang bener nanti setelah meeting, saya balik lagi ke sini, oke? Baik, Bu. Atas nama cinta. Alah, aduh. Aaldo? Mau zamannya? Mau apa nanya-nanya teh moja? Ada keperluan apa? Mau ada apa juga itu bukan urusan kamu. Aaldo baru tahu ya, saya asistennya teh moja. Emang sudah tugas saya harus nanyain orang yang mau ketemu sama temoja? Eh, denger ya. Saya suaminya. Buat apa kamu nanya-nanya? Saya ada urusan apa sama istri saya? Aaldo teh. Masuk. Temoja, kalau perlu bantuan Pepen, panggil Pepen. Masuk. Iya teh. Gimana aja kamu? Maafin aku, Mas. Aku nggak bilang kalau aku pergi. Emang bukan urusan aku juga sih. Terserah kamu, kamu pergi ke Antartika, ke Alaska. Bukan urusan aku. Mas, aku pergi mencari jawaban buat pertanyaan kamu, Mas, biar semuanya jelas. Jawaban. Pertanyaan yang mana ya? Kayaknya aku udah nggak punya pertanyaan lagi deh. Buat aku semuanya udah jelas. Mas. Oke. Aku pergi demi diri aku sendiri, Mas. Aku pengen buktiin kalau aku nggak salah. Aku ke Hongkong. Aku telusuri lagi tempat-tempat yang aku datengin sama Angel. Aku cari saksi di sana, Mas. Aku pengen buktiin kalau aku nggak pernah tidur sama Angel, Mas. Cukup, Mas. Kayaknya kamu nggak usah ke kanak-kanakan kayak gitu deh. Loh? Kok ke kanak-kanakan? Kamu egois, Al. Kalau kamu bisa buktiin kamu nggak pernah tidur sama Angel. Apa Angel bisa buktiin kalau anak yang di kandungannya itu bukan anak kamu? Mas, itu bukan anak aku, Mas. Kayaknya semua tentang kamu ya. Al, kita tuh bukan ABG lagi. Sekarang ini Angel lagi hamil dan sebentar lagi akan lahir anak manusia dari Angel. Terus aku urus kayak gimana lagi, Mas? Kalau kamu mau egois, kalau kamu cuma mau mikirin diri kamu sendiri, mendingan kamu berhenti deh hubungin aku, hubungin Aliza, hubungin Angel, atau hubungin siapapun. Urus aja diri kamu sendiri. Mas, kamu nggak bisa gitu dong sama aku, Mas. Pintu keluarnya sebelah sana. Kok bisa keluar? Urusan aku masih banyak. Miska, tabrak. Tabrak, tabrak. Ini lagi oma ngapain sih? Miska, kamu ini nabrak oma ya? Kamu tijalan pake apa sih? Pake mata apa yang pake kaki? Tanya lagi. Dia pake kaki lah oma pake apaan lagi emangnya? Dua-duanya dong. Oma ngapain coba kesini? Oma kena gini ya. Oma kesini mau liat cucu oma. Emang nata, nggak boleh? Udah, vila sini aja. Udah, tuh. Gimana sih? Coba, coba, coba. Coba, coba. Buka, bila. Eh pake kaki lagi. Tunggu lagi, aku pake coba nih, segera. Itu apa yang dibawa? Ngapain sih kesini? Mau begini ya segala, mau piknik ya? Ini kantor. Oma kesini tuh mau liat, mau ketemu cucu oma. Emangnya nggak boleh? Paralnya nggak ada. Mau presentasi. Aku juga mau presentasi bareng dia. Aku udah bawa semua bahannya di sini. Sininya di aku, bareng ekspresi di aku. Oma mau ketemu cucu oma. Mau liat ya cucu oma ikut representasi. Presentasi? Tua salah lagi. Presentasi? 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 Kenapa, Ima nggak boleh? Ya, ngapain sih oma? Ibu kan ya nggak boleh sebenernya. Cuman... Cuman oma mau ikut, mau liat. Yaudah, yaudah. Kalau oma nggak apa-apa. Sedangkan Fitri. Yaudah. Aku buru-buru ya. Udah ya. Oma ikut? Yaudah, yaudah. Alhamdulillah, kesempatan oma sekarang berduaan sama kamu, Miska. Semau gue ya, gue mau ngapain kamu ya. Mau ngegelepok kamu, mau ngedang kamu, mau cita kamu, mau naik kayak kamu, mau ngegelepok kamu. Mau ngegelepok kamu, Mampeng sekarang nggak ada faro. Enang banget sih oma. Tau ini tiga sentan yang nelampir. Eh, nggak salah tuh, bukan kamu yang setannya. Eh, sekarang oma mau ngegelepok kamu. Ngapain sih? Ini panas oma. Ini bahaya. Kamu tuh biar panas juga, ini memang kesempatan buat oma. Naa... Aaaa... Aaaa... Oma kan? Oma, koski. Iyaaaa... Oma, om, cek keset tadi. Oma, om, om, om. Om, om, om. Om, om, om. Om, 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 om. Ayo. Oma, koski. Iyaaaa... Om, om, cek keset tadi. Aduh, Miska kenapa jadi gak bisa diumum kayak gini sih? Jangan-jangan Miska belum bikin materi presentasi lah, Graal. Enggak, maksudnya aku telepon, dia katanya udah beres semuanya. Tinggal dikopi ke DVD aja. Ya, tapi mana dia sekarang? Miska itu bisa diandali gak sih sebenarnya? Aku gak tau kan? Nih, Tid, nih. Gua punya CD, gua ada CD-nya, CD presentasinya ada di gua. Falang gak bisa presentasi kalo gak ada gua, lo harus bukain gua. Atas nama cinta. Gila dah, Aki-Aki. Kalo darah tinggi lagi kumat, ngomel-ngomel mulu. Kacau. Kalo darah yang gak ketampung gimana? Bisa satu kampung diomelin. Mas. Mas. Eh. Kenapa, Mas? Itu Aki-Aki-Aki lagi ngomel-ngomel. Ntar lu malah kanak-kanak. Kita kabur aja ke ngomel-ngomel tempat lain, lu. Awas ya, Ma, ya. Lu awas lu ya, deket-deket ya. Ustikap tuh. Aduh, capek ah. Istirahat dulu. Sekarang bagian hidup dulu. Bisa banget tuh nanya, gua panas kayak gini. Santai. Woi! 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 Miss, Kak. Miss, panas gak di dalam? Fit, 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 Fitri. Iya kok Fitri, kenapa mau mainnya? Eh, buka, 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 buka. Eh, eh, lu jangan sembarangan ya. Jangan mentang-mentang lu di luar, lu bisa ngejebak gua. Lu sengaja ngejebak gua ya. Iya, iya. Diam, Mang, diam. Tapi kan aku masih baik. Aku tuh tipiin Oma lo di dalam. Luah sendirian kan? Iya. Bukan sama Oma, ini monster dong kalau setan. Fit! Eh, ngapain kamu gedor-gedor berisik? Kan ada Oma di sini. Nih, enak. Duduk nih sama Oma. Yuk, sini sini pada diri. Emang kamu gak mau ya? Duduk sama nenek mertua kamu? Hah? Eh, lu harus buka. Bukain tau gak? Varel gak bisa presentasi kalau gak ada gua. Hmm, gak ada gua. Eh, Miss, Kak. Cucuku Varel sebelum ada kamu juga, dia tuh udah sukses dengan representasinya. Hah? Lu gak tau kan? Lu gak tau kan? Ntar ya? Awas, Oma. Awas. Jambak, jambak, pukul. Aku pukul. Ayo, awas. Hah? Awas, awas. Ayo, siap. Oh. Hmm. Hmm. Lu gak tau kan? Nih, Fit, nih. Gua punya CD. Gua ada CD-nya. CD presentasinya dari gua. Palau gak bisa presentasi kalau gak ada gua. Lu harus bukain gua. Ya ampun, Miss, Kak. Makanya materi DVD-nya aku ambil tadi dari kamu. Terus sekarang aku mantriin deh. Ketempat suami yakin. Eh, jangan kurang ajar ya. Fit, gua tuh, gua tuh sebenernya. Eh, gua tuh gak enak. Lu mau nenek lu nih. Gua becet jadi dendek mau lu. Miss, Kak sayang. Materi DVD-nya mau kamu bawa itu tuh kosong. Yang asli itu aku yang bawa. Karena tadi aku ambil dari kamu. Pas Oma sengaja naprak kamu. Artinya. Hah? Berang. Apa sih maksudnya? Oh, sengaja. Oh. Oh, konspirasi. Sama nih Pelt nih satu nih. Iya nih ya. Oke. Oh, iya dong. Hebat kan? Rencana Oma apa Fitri? Ya udah, Oma. Aku titip Niska ya. Jangan sampe kenapa-napa banget. Kasian. Aku soalnya mau ke tempat presentasinya sami aku. Makanya gua barang titip-titip. Barangan banget loh. Oke, Fit. Oma akan jagain dia. Pasti deh gua gak akan kemana-mana. Makasih ya Oma. Ya Fit, cepetan. Jangan sampe suami kamu nunggu. Biar sukses tuh presentasinya ya. Iya Oma. Doain aku ya. Oma doain. Sukses ya Fit. Miss, doain aku ya. Ya Allah, kita udah telat ini Miss. Gimana sih gak tanggung jawab kayak gini? Telefonnya mati lagi. Rel, kita gak bisa nunggu Miss Karel. Kita harus maju sekarang. Mas, tapi kita gak bisa. Kita harus nunggu Miss Kak. Mas. Semua bahannya sama dia. Semua materinya sama dia, Mas. Sebenarnya... Sore sebelumnya adalah ya. Kenapa Mas? Tadi malem, aku minta asisten aku Fitri. Untuk bikin materi presentasi. Ya buat backup aja. Kali aja ada masalah kayak gini. Oh jadi Mas, belum punya backupnya? Iya. Ada sama Fitri. Yaudah kalau gitu Mas, tolong telepon Fitri. Suruh dia langsung kesini aja, Mas. Oke. Iya, Pak Brahm. Eee, Fit. Kamu ingat materi presentasinya aku... Minta kamu untuk bikin ini tadi malem? Iya, Pak. Ingat, Kak. Eee, Pak Varel butuh itu sekarang? Sekarang? Iya, kamu ke kantor klien sekarang juga ya. Ditunggu sama Pak Varel. Iya, Pak. Saya muncul sekarang. Oke. Ayo, Miss Kak. Sekarang ronde kedua sudah menunggu. Gue cita-citakin kamu ya. Apa ditipuk-tipukin sama Pak Varel. Ayo. Ha? Oma, Oma jangan macam-macam lagi. Jangan, jangan. Oma. 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 Shhh. Shhh. Fit, kamu bawa DVD-nya kan? Bawa, ini Pak. Fit, kamu lihat nggak sih Miss Kak di mana? Dari tadi aku telepon nggak bisa-bisa. Hmm, terakhir saya lihat di kantor, tapi pas saya mau berangkat ke sini, saya nggak ngeliat lagi dia pergi kemana gitu, Pak. Saya nggak tahu. Miss Kakak terlaluan ini. Di mana sih dia? Ayo, Mas. Makasih ya, Mas. Miss Kakak aman, kan? Aman, kan ada oma. Si Fisca itu habis dibapas sama Farel. Berarti sekarang saatnya kita jadi kompor meleduk, Mam. Mas, maaf ya. Kalau ngomong jangan kurang anjar sama saya. Anda pikir Anda itu siapa? Saya bisa laburinur polisi sekarang juga. Eh, lu mau mati gara-gara omongan lu, ha? Hah? Mau gue mampusin lu? Ini video penting. Isinya, rekaman waktu Miss Kak nyogok. Orang dari dipertemuan para wisata. Bagus dong kalau gitu. Terimakasih ya, bukan. Nah, baik-baik saja. Ya, mereka lakukan. We are not. Lakukan. Kita berarti, harus berganti hari lagi. Kita beri, kita beri, kita beri, kita beri. Apa di selamanya? Apa di selamanya? Terima kasih telah menonton!